Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga Juni sebanyak 6,4 juta. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 21,02 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yaitu 5,29 juta kunjungan. Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nyanis Chaya saat The Weekly Brief with Sandy Uno di Jakarta Senin 5 Agustus mengungkapkan rata-rata lama kunjungan dan rata-rata pengeluaran Wisman di Indonesia juga meningkat. Terdapat lima negara dengan jumlah kunjungan terbanyak ke Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Cina, dan India selama satu semester. Ada pun rata-rata length of stay itu ada sekitar 7,13 hari di bulan Juni dan rata-rata pengeluaran 3 bulan 2 2024 untuk Wisman sebesar 1.444 dolar per visit. Sebelumnya Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menargetkan kunjungan Wisman sebanyak 17 juta selama 2024, naik dari sebelumnya yang menargetkan 14,3 juta kunjungan. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Selamat menikmati.